Puan Maharani Yang dianggap menyinggung masyarakat Sumatera Barat Kabar pengembalian dukungan milik Partai Banteng Moncong Putih itu Itu disampaikan langsung Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Cipta Panca Laksana Saya tadi baru telponan dengan Cagup Sumbar Edir Mulyadi Dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan Dr. PDIP Prinsipnya dia setuju dengan saran saya Tulis Panca di akun Twitternya Jumat tanggal 4 September tahun 2020 Panca menyebutkan Paslon Mulyadi Alita ingin polemik yang dibuat Puan Maharani memberikan sentimen negatif pada pilkada sumber mendatang Udah-udahan ada mekanisme pengembalian dukungan seperti itu Daripada memberi efek negatif Toh dukungan PD dan PAN sudah cukup ungkapnya Rencana pengembalian dukungan PDIP itu juga direspon kader Demokrat lainnya Syahrial Nasution Wih keren, balas Syahrial atas cuitan Cipta Panca Di unggahan lainnya Syahrial meminta PDIP lebih bijaksana Dengan meminta maaf ke warga Minang Atas pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani PDIP yang harusnya ip bijaksana meminta maaf Atas ketersinggungan warga Minang THD pernyataan Puan Jika salah ucap, akui saja TDK perlu memperlebar dengan memasukkan narasi Dan unsur lainnya yang memunculkan masalah baru Kalau warga sumber BLM berkenan dengan PDIP Sentuhlah hatinya, intanya Mesen jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton cat positif